Well, hello everyone. It's Ritano Manza, and welcome to my channel. Oke, di video kali ini karena aku udah lama ya tidak update tentang konten cerita, jadi kali ini aku akan kembali bercerita tentunya yang berkaitan dengan kostumnya aku pakai. Ada yang tahu nggak aku pakai kostum apa? Jangan bilang badut ancol ya, ntar gue tabuk nih. Gue udah dandan 5 jam makeup seperti ini hanya untuk supaya kalian tuh nontonnya tuh gimana ya? Kayak beda aja gitu loh. Jadi please hargain aku dengan cara subscribe, like, komen, share, dan loncengnya udah terus apa lagi? Dan itulah dia ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang penyihir ya. Buat kalian yang mau tahu apa ceritanya, make sure to keep on watching. By the way teman-teman, ini cerita tentang penyihirnya dibikin oleh My Creative Team. Jadi aku belum baca sama sekali, jadi kali ini aku akan react, baca dengan ekspresi yang real gitu ya. Dan kalau seperti biasanya, aku pasti sudah menguasai materi, baru aku menyampaikan ke kalian. Nah kalau kali ini aku baca kasusnya, ya sama-sama untuk disampaikan ke kalian. Tapi karena aku belum pernah baca tentang artikel-artikel ini, jadi pastinya ekspresinya akan lebih nyata. Begitu. Oke, ini adalah... Oke. Oke, dan inilah dia 5 kasus tentang penyihir. Eksekusi mati paling mengerikan dan kejam yang dialami oleh keluarga Pepin Aimer. Keluarga berisi 5 orang ini dianggap melakukan praktik sihir pada Februari 1600. Jadi kejadiannya udah lama ya teman-teman. Paul dan Anna Pepin Aimer ditangkap dengan ketiga anaknya yaitu Gumpretz, Michelle, dan Hansel. Dalam keadaan bingung, mereka dibawa ke Munich, dituduh melakukan sihir dan pembunuhan, lalu disiksa sampai mereka mengaku melakukan kejahatan yang tak terucapkan. Jadi sebenarnya tuduhan ini tuh tidak berdasar gitu loh teman-teman. Mereka dipaksa ngaku kalau mereka itu melakukan praktik ilmu sihir gitu loh. Oke. Pada eksekusi publik yang dihadiri oleh ribuan orang, Paul disiksa dengan penjepit yang membara, kemudian ditusuk. Anna dipotong PSDR-nya. Keempatnya yaitu Paul, Anna, Michelle, dan Gumpretz kemudian dibakar hidup-hidup. Oh my God. Hansel, dia dipaksa untuk menonton semuanya sebelum akhirnya dieksekusi. Tapi by the way, nama Hansel itu sering didengar ya dalam film-film barat yang berbau tentang penyihir. Pasti ada nama Hansel dan Gretel lah gitu kan. Kalian pernah gak sih nonton film-film yang tentang penyihir gitu? Aku yakin pasti ada tuh kalian dengar nama Hansel. Pasti gak asing, familiar namanya. Oke, bagaimana menurut kalian kasus yang satu ini? Komen ya di bawah. Oke, mari kita lanjut. Yang kedua, kisah kelam pengadilan penyihir di Massachusetts. Oke, pada tahun 1692, pada saat itu warga lokal ketakutan akan ilmu sihir yang akhirnya terbentuklah pengadilan penyihir Salem yang menyebabkan kematian setidaknya 20 orang termasuk 5 anak-anak. Jadi di zaman dulu tuh emang penyihir ini kayak ngetrend banget. Mungkin kalau di Indonesia kayak dukun gitu lah ya teman-teman. Tapi kalau di Indonesia sendiri, pernah gak sih ada hukuman bagi para dukun? Kalau di luar negeri gitu kan biasanya mereka dibakar, dihukum mati. Nah, apakah kalian pernah mendengar kalau di Indonesia itu dukun pernah dieksekusi mati dengan cara dibakar juga? Komen ya di bawah. Pengadilan penyihir Salem bermula pada Januari 1692. Seorang wanita bernama Elizabeth Paris yang berusia 9 tahun dan Abigail Williams yang berusia 11 tahun mengalami serangan seperti ayan. Termasuk badan yang melekuk dan berteriak-teriak tanpa kendali. Mungkin kayak kalau misalnya orang yang gak banyak ilmunya ya, pasti mereka mikir tuh si William sama si Paris itu lagi kerasukan kali ya. Lalu setelah kedua gadis itu didiagnosis mendapat serangan ilmu sihir oleh dokter William Griggs, beberapa gadis lain di komunitas Salem mulai menunjukkan gejala yang sama. Beberapa orang kemudian ditangkap setelah dituding menjadi penyebab ilmu sihir yang merasuki para gadis termasuk Tituba, yaitu seorang budak asal Karibia milik keluarga Paris. Lalu setelah kedua gadis itu didiagnosis mendapat serangan ilmu sihir oleh dokter William Griggs, beberapa gadis lain di komunitas Salem mulai menunjukkan gejala yang sama. Jadi ternyata ada yang banyak nih yang kena ilmu sihir ya. Nah jadi setelah banyak yang kena, orang-orang tuh akhirnya panik teman-teman. Jadi ada beberapa orang yang dituduh sebagai penyihir yang menyebabkan jumlah kematian terus bertambah. Jadi setelah mereka itu diduga kena ilmu sihir, ya kan, mereka terus mati. Aduh, aku gak tau sih ya cerita ini based on true story ataukah hanya sekedar urban legends. Tapi kalau di artikelnya ini true story ya. Tapi kalau dari artikel yang aku baca ini ya terjadi gitu loh. Ah oke, jadi ini masuk ke dalam file-file sejarah gitu ya, bagian dari sejarah masa lalu. Gubernur Massachusetts William Phipps memerintahkan pembentukan sebuah pengadilan khusus di Salem untuk menyidangkan kasus tersebut. Meski tanpa didukung bukti yang kuat, ada seseorang ya bernama Bridget Bishop. Dia ini dinyatakan sebagai seorang penyihir dan dihukum gantung pada Juni 1692. Sebagian besar tuduhan yang dilayangkan kepada para tersangka penyihir hanya didasarkan pada bukti-bukti yang tidak jelas. Seperti kelakuan yang sedikit aneh, saling menyalahkan, asal tuduh, bahkan tuduhan karena dasar ketidaksukaan pada seseorang. Wih, ini ngeri banget ya. Jadi kalau misalnya jaman dulu mungkin kalau misalnya aku nggak suka nih sama Wati gitu ya. Terus gue tinggal lapor sama orang-orang, eh Wati itu penyihir tuh, langsung deh Wati ditangkep. Terus juga kalau dari beberapa kasus tentang penyihir yang udah sebelum-sebelumnya aku baca juga, selalu yang dituduh sebagai penyihir itu buktinya tuh nggak kuat teman-teman. Nggak jelas, jadi kayak main tuduh aja gitu. Nah pada September 1692, jadi publik berbalik melawan persidangan terhadap para penyihir. Jadi mereka kayak nggak suka gitu lah tentang persidangan ini. Mungkin karena mereka ngerasa ini nggak adil lah gitu ya bagi orang-orang yang dituduh melakukan ilmu sihir. Nah pada September 1692, para penyihir dibebaskan karena ternyata banyak publik yang merasa bahwa persidangan tersebut tidak adil. Sehingga para penyihir yang dituduh pun pada dibebaskan. Namun tentu saja trauma mereka akan siksaan dari pengadilan Massachusetts terus dirasakan seumur hidup mereka. Meski mereka yang dituduh sebagian besar adalah perempuan, ada juga para pria, bahkan hewan yang menjadi korban dari perburuan penyihir Salem. Gilles Corey, seorang pria berusia 81 tahun yang dituduh menjadi penyihir, dibunuh dengan tindihan batu setelah menolak untuk mengikuti persidangan. Setidaknya dua ekor anjing juga dibunuh karena tuduhan terkait ilmu sihir di Salem. Gimana caranya ya anjing melakukan ilmu sihir? Ya kan, apakah bisa kayak anjing seluman gitu? Kalau di Indonesia kan ada anjing seluman, anjing jadi-jadian gitu. Mungkin ya bisa jadi ya. Jadi kalau misalnya di Indonesia nih, kalau ngeliat bebong alias babi malam-malam hari, mungkin jam 12 malam, mungkin orang pada nuduh tuh babi ngepet, tuh babi ngepet. Mungkin pada digebukin kali ya, mungkin kayak gitu ya kejadiannya. Oke, mari kita lanjut. Giovanna Benano, penyihir dengan ramuan mematikan. Giovanna hidup sebagai pengemis di Palermo, Sicilia pada masa pemerintahan Domenico Caracchiolo, yaitu Raja Muda Sicilia. Pada tahun 1788, setiap orang di Palermo tahu jika Giovanna adalah seorang penyihir. Wanita tua ini memiliki kehidupan penuh misteri yang membuat banyak orang takut padanya. Giovanna dikenal sebagai penyihir dengan kemampuan meramu terhebat. Dia mampu membuat cairan racun yang dapat membunuh manusia mana saja yang dia inginkan. Biasanya, klien Giovanna adalah wanita yang sudah menikah dan mereka menggunakan racun itu untuk memicu sakit perut pada suami mereka dan memicu masuknya mereka ke rumah sakit atau untuk membunuh mereka. Klien Giovanna juga termasuk pria-pria yang ingin menyingkirkan istrinya. Saat dia ditangkap, ditemukan sebuah buku setebal 1500 halaman berisi ramuan rahasia. Giovanna menyatakan jika ramuan itu untuk membuat obat kutu. Namun pengadilan tak percaya dan memutuskan dia harus disiksa dan dihukum. Dan pada tahun 1979, Giovanna akhirnya dieksekusi mati dengan tubuhnya yang telah rentak. Oh, jadi dia tuh kayak nenek-nenek tua gitu, teman-teman. Nah, kerjaannya yaitu bikin racun. Terus jadi kayak pembunuh bayaran gitu ya. Bukan pembunuh bayaran sih namanya. Tapi kayak media bagi orang-orang yang ingin membunuh orang lain. Nah, pergilah ke nenek Giovanna Bonanno. Oh my God. Ada-ada aja, ya Allah. Oke, next ada eksekusi mati Ursula Kemp. Ursula Kemp atau Urs Lee alias Grey adalah seorang wanita dan bidan Inggris licik yang pada tahun 1582 diadili karena sihir dan dia dihukum gantung. Dia dituduh melakukan sebuah kutukan kepada wanita yang tidak jadi menggunakan jasa persalinannya karena suatu alasan. Seminggu setelah lahir, bayi itu jatuh dari ayunan dan meninggal dunia. Ibu bayi tersebut menuduh Ursula lah yang memberikan kutukan kepadanya. Sebuah pengadilan memutuskan Ursula dan beberapa orang bersalah sehingga mereka ini harus dihukum. Hingga akhirnya sebuah tali gantungan mengakhiri hidup Ursula yang sebenarnya tidak memberikan kutukan apa-apa. Setelah mati, mayat Ursula dibiarkan begitu saja hingga akhirnya setelah berabad-abad tulang Ursula ditemukan lagi. Dan pada tahun 2011, sekelompok arkeolog menemukan tulang Ursula lalu menguburkan jasadnya dengan layak. Oke, itu dia 5 kasus tentang penyihir. Ya, 5 ya tadi ya totalnya. Oke, dari semua kasus yang aku bacain ini, kayaknya rata-rata mereka itu cuma asal tuduh aja ya. Nggak ada yang bener-bener punya bukti nyata kalau mereka itu sebenarnya adalah penyihir gitu loh. Sebenarnya penyihir itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Oke, jadi penyihir adalah seseorang yang melakukan perbuatan ajaib dengan bantuan kekuatan gaib atau roh. Bisa berupa jimat, jampi-jampi, mantra, yang dapat memengaruhi jiwa, raga, dan batin manusia. Jadi sebenarnya kurang lebih sama ya dengan dukun gitu. Cuma bedanya, beda penampilan doang nih. Kalau penyihir kan kalau di TV-TV kayaknya begini nih penampilannya kan kalau di film-film. Kalau dukun kan penampilannya ya seperti ini, seperti ini gitu ya. Jadi mungkin beda penampilan, tapi kerjaannya sama bidangnya. Tapi kalau aku sendiri, aku percaya sih dengan dunia gaib. Tentu saja ya, itu udah tertulis di dalam kitab suci. Dan amit-amit jangan sampai berurusan dengan dunia-dunia yang seperti itu. Karena susah diterima atas sehat manusia. Terus kalau kita cerita sama orang lain, banyak yang nggak percaya. Apalagi kalau misalnya sakit gitu ya amit-amitnya. Pergi ke dokter, nggak ada obatnya gitu. Uwe, repotnya hidupnya kalau berurusan dengan dunia-dunia yang begitu. Jadi jauhilah ya dunia-dunia yang begitu. Kita lurus-lurus aja, ikut jalan yang benar. Oke, sebenarnya aku niat banget pakai kostum penyihir ini. Karena sebenarnya aku shooting video ini di hari Halloween. Jadi aku pengen foto-foto. Nah, karena aku nggak mau rugi ya kan. Sudah makeup 5 jam. Jadi kayaknya mending bikin konten Youtube aja sekalian. Makanya akhirnya aku cari artikel-artikelnya. Ya, dan maaf banget kalau misalnya nggak terlalu prepare. Karena ini memang spontan aja teman-teman. But anyway, aku masih sangat berharap. Semoga cerita kali ini bisa menemani kalian, menghibur kalian di rumah. Dan sebenarnya aku juga kepengen bikin prank gitu loh. Aku pengen pakai kostum penyihir ini. Terus kayak keluar ke cafe atau ke mall. Jalan-jalan gitu kan. Ngepring-ngepring orang gitu. Tapi mengingat sekarang lagi pandemi gitu ya. Pastinya aku harus menggunakan masker. Nanti nggak lucu gitu loh. Jadi nggak seru. Masker aku masker medis lagi. Nggak nyambung gitu. Jadi yaudah skip aja bagian itu. Jadi buat teman-teman yang pengen lihat hasil foto-fotonya. Silahkan follow Instagram aku ya. Rita.turmaliza. Followersnya sangat sedikit. Cuma 20 ribu followers. Jadi tolong follow ya. Oke itu dia untuk video cerita kali ini. Ya buat kalian yang suka. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. And turn on post notification. Supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. Kalau misalnya kalian punya ide untuk konten-konten cerita selanjutnya. Silahkan komen aja di bawah. Atau DM aku di Instagram. At Rita.turmaliza. Anyway, I love you all so much. I'll see you in my next video. Bye! Sub indo by broth3rmax